Kita tahu bahwa pada tahun 50-an juga banyak terjadi pergolakan yang mulai muncul di beberapa daerah Seperti RMS, terus Andi Aziz, dan DITI-nya Kahar Muzakarna Presiden juga mencoba untuk meredam pergolakan-pergolakan itu lewat kunjungan Kita harus tetap bersama-sama menjaga supaya kemerdekaan ini masih Beliau mendarat di Danolimboto karena beliau menggunakan pesawat amfibi Saya lihat waktu ditanggap pesawat itu, kalau macam istilah anak muda cepikir-cepikir lagi Antara Pak Nani dengan Pak Soekarno Pak Soekarno pakai topi lebar, dijemput banyak orang Jadi memang Danolimboto saat itu dijadikan sebagai lokasi pendaratan Presiden Insinyur Soekarno dengan menarang-menarang-menarang-menarang-menarang-menarang-menarang-menarang-menarang-menarang-menarang-menarang-menarang-menarang-menarang Sudah menjadi situs jagar budaya Sampai jumpa di video selanjutnya 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 Sampai jumpa di video selanjutnya